Halo semuanya, ada sebuah teori namanya latte factor yang artinya dengan menabung sedikit demi sedikit secara rutin, kita bisa jadi kaya seiring waktu. Latte factor ini dipopularkan oleh penulis bernama David Bach. Namanya latte factor karena Bach pakai contoh membeli latte atau kopi susu yang kebetulan adalah barang murah yang mungkin kebanyakan orang beli hampir setiap hari. Kalau uang untuk beli latte itu kita simpan dan investasiin, lama-kelamaan bisa jadi uang yang cukup besar. Dan aku rasa itu nggak salah sih. Kayak misalnya, satu gelas latte atau apapun yang kita beli setiap hari harganya sekitar Rp25.000 atau kalau di total-total jadi Rp750.000 sebulan. Terus kita memutuskan untuk nggak beli itu lagi dan mengalihkan uangnya ke investasi. Lama-lama bisa jadi jumlah yang luar biasa banyak. Kalau uang itu kita masukin ke reksadana saham misalnya, dengan return rata-rata 14% per tahun. Dan kalau kita menabung ke situ selama 40 tahun ke depan, Rp25.000 sehari itu kemungkinan bakal tumbuh jadi lebih dari Rp16 miliar. Bayangin, luar biasa kan untuk investasi yang cuma Rp25.000 sehari yang dimulai dari perubahan kebiasaan kecil. Intinya, keputusan kecil yang terlihat sepele, kalau dilakukan terus-menerus, bisa membawa hasil yang mengubah hidup kita. Dari kondisi yang tadinya miskin, pas-pasan, akhirnya kita jadi bisa ngeluarin duit tanpa pakai mikir lagi karena keuangan udah lebih sejahtera. Makanya, penting untuk sesekali kita memikirkan keputusan dan kebiasaan yang mungkin membawa kita ke arah yang nggak kita inginkan. Agar kita bisa fokus untuk memperbaiki apa yang perlu diubah, supaya kita bisa sampai ketujuan yang benar-benar bikin kita bahagia. Nah, itu yang bakal kita bahas di video kali ini. Kita akan ngomongin soal empat tahap pembentukan kebiasaan yang bikin kita bisa membangun kebiasaan kecil tapi dampaknya besar. Empat tahap pembentukan kebiasaan baik ini, seperti yang dibahas oleh James Clear, penulis buku bestseller Atomic Habits, yaitu adalah cue atau isyarat, craving atau keinginan, response, dan reward atau imbalan. Nah, mari kita bahas satu persatu setiap tahapan ini dan trik-trik yang bisa kita pakai di setiap tahap untuk mempertahankan kebiasaan yang baik atau menghilangkan kebiasaan yang buruk. Tahap pertama dari pembentukan kebiasaan itu adalah cue atau isyarat. Isyarat ini simpelnya adalah hal yang memicu otak kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya, bau makanan di atas meja makan itu bisa jadi isyarat untuk kita cuci tangan dulu sebelum makan. Supaya isyaratnya bekerja secara efektif, kita harus memastikan isyarat itu jelas dan mudah kita kenali. Nah, ada banyak cara untuk melakukan hal ini. Tapi mungkin yang paling gampang adalah dengan mengaitkan perilaku yang kita inginkan ke waktu dan tempat tertentu sebelumnya lewat teknik yang clear sebut sebagai pernyataan niat implementasi atau implementation intention statement. Intinya, sebelum kita melakukan sesuatu yang mana itu akan menjadi kebiasaan kita atau kebiasaan yang kita inginkan, kita lebih dulu membuat rencana tentang kapan dan di mana kita akan melakukan suatu tindakan. Tujuannya adalah memperjelas apa yang ingin kita capai dan apa yang harus kita lakukan dalam mencapai hal itu. Contohnya, daripada kita bilang, aku mau olahraga seenggaknya 3 kali seminggu yang kedengerannya nggak terlalu spesifik ya. Lebih baik kita bilang, minggu ini aku akan olahraga setidaknya 30 menit setelah pulang kerja pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Mulai pukul 5.30 sore di gym dekat rumah. Nah, rencana yang kedua ini lebih jelas daripada kalau kita cuman bilang bakal olahraga beberapa kali dalam seminggu kan. Kita mengaitkan perilaku yang diinginkan dengan waktu, lokasi, situasi, dan tindakan yang spesifik. Dalam kasus ini, ketika kita pulang kerja pada hari Senin, Rabu, dan Jumat sekitar pukul 5.30 di salah satu gym yang ada di dekat rumah kita. Lalu, kita juga bisa pasang alarm di handphone untuk jadi isyarat tambahan. Dan bahkan bisa lebih jauh lagi dengan mengaitkan kebiasaan yang diinginkan satu sama lain. Clear nyebut ini sebagai stacking habit. Jadi misalnya, selain olahraga 3 kali seminggu, kita juga mau belajar skill baru. Misalnya coding, atau bahasa, atau apapun itu. Nah, kita tinggal tambahin itu ke pernyataan niat implementasi kita. Pernyataannya bakal jadi kayak gini. Minggu ini, aku akan olahraga minimal 30 menit setelah pulang kerja pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 5.30 sore di gym dekat rumah. Setelah selesai olahraga, aku akan pulang dan menyelesaikan setidaknya satu modul dalam kelas codingku. Nah, sementara di sisi lain, kalau ada kebiasaan yang ingin kita hantikan, karena itu nggak baik buat hidup kita, pada dasarnya kita perlu ngelakuin kebalikan dari yang tadi kita bahas. Jadi, bukannya bikin isyarat yang jelas dan mudah dikenali, kita harus bikin isyarat itu nggak spesifik. Misalnya, kalau kita sering makan makanan yang nggak sehat, nggak baik untuk tubuh, kita bisa coba umpetin makanan yang nggak sehat itu di tempat yang lebih susah kita jangkau. Kayak di atas lemari dapur, atau di belakang makanan lain di dalam kulkas, pokoknya di tempat-tempat yang nggak biasa jadi tempat penyimpanan makanan. Atau kita juga bisa benar-benar singkirin makanan yang nggak sehat itu dari rumah. Ini bisa jadi nggak bikin kita berhenti beli makanan yang nggak sehat, atau stop sering-sering makan di luar, memang. Tapi seenggaknya, ini menambah satu langkah ekstra dalam proses membuat keputusan yang sebenarnya nggak pengen kita buat. Dan langkah ekstra itu memberikan kita satu kesempatan terakhir untuk mengubah pikiran. Next, tahap yang kedua dari pembentukan kebiasaan adalah tahap craving atau keinginan. Aku rasa nggak perlulah ya, aku jelasin terlalu detail. Kita semua udah tahu apa itu keinginan atau craving. Ini pada dasarnya adalah motivasi di balik tindakan kita, entah itu untuk mendapatkan sesuatu, atau menghilangkan sesuatu, atau sekedar mengubah sesuatu. Tanpa craving dan antisipasi terhadap reward atau imbalan yang bakal didapat setelah memenuhi craving itu, kita nggak punya alasan untuk melakukan banyak hal. Nah, supaya tahap ini efektif, kita harus memastikan bahwa reward yang bakal kita dapat dari memenuhi craving itu semenarik mungkin. Kenapa? Karena ilmuwan menemukan bahwa otak kita melepas dopamine yang sering disebut sebagai hormon kebahagiaan saat kita mengantisipasi suatu reward dalam waktu dekat. Nggak hanya ketika kita beneran mendapatkan reward itu. Kayak, coba deh lihat grafik ini. Grafik ini menunjukkan kapan dopamine kita naik dalam proses pembentukan kebiasaan. Grafik yang pertama, yang ada huruf A di ujung kiri, itu menunjukkan apa yang kita rasakan sebelum kebiasaan itu terbentuk. Otak kita melepas dopamine ketika kita mendapatkan reward. Tapi, ketika kebiasaan itu mulai terbentuk, dopamine dilepas hampir langsung setelah otak kita mengenali isyaratnya. Tepat di tahap awal craving, otak kita udah menunggu reward begitu craving terpenuhi. Lalu, di grafik yang ketiga, itu menunjukkan apa yang terjadi ketika reward yang diharapkan di tahap craving ternyata nggak datang pada tahap reward. Dalam kasus ini, dopamine tetap dilepas selama tahap craving karena antisipasi terhadap rewardnya masih ada. Tapi, ketika masuk tahap reward dan kita nggak dapetin apa yang kita pikirkan, level dopamine turun karena kita kecewa dengan hasilnya. Sementara, pada grafik yang keempat, itu menunjukkan apa yang terjadi ketika reward kita akhirnya datang. Tapi, sedikit lebih lambat daripada yang kita harapkan. Lagi-lagi, selama tahap craving, antisipasi reward itu masih ada. Jadi, dopamine naik tapi sempat turun di awal tahap reward. Karena kita awalnya merasa kecewa, otak kita berpikir bahwa kita nggak jadi mendapatkan reward yang diharapkan tadi. Tapi, tiba-tiba rewardnya datang sedikit lebih lambat dan dopamine naik lagi. Intinya, studi ini menemukan bahwa setelah kebiasaan terbentuk, sebagian besar lonjakan dopamine terjadi saat antisipasi terhadap reward, bukan ketika rewardnya benar-benar sudah kita dapatkan. Jadi, kalau kita ingin konsisten melakukan sesuatu, kita harus menentukan reward yang semenarik mungkin, agar antisipasi untuk mendapatkan reward itu jadi sekuat mungkin. Kita bisa bawa ini ke tingkat yang lebih jauh, dengan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang udah punya kebiasaan yang pengen kita bentuk. Dan inilah kenapa papatah yang mengatakan bahwa kamu adalah rata-rata dari lima orang yang paling sering kamu habiskan waktu bersama, itu ada benarnya. Atau juga kita bisa kaitin kebiasaan yang ingin kita bentuk dengan sesuatu yang udah pengen kita lakukan. Clear menyebut ini sebagai temptation bundling. Fungsinya mirip sama habit stacking yang kita bahas sebelumnya. Intinya, kita mengaitkan kebiasaan yang ingin kita bentuk dengan kebiasaan yang udah kita miliki dan kita nikmati, serta ingin kita pertahankan. Misalnya, kalau kita pengen lebih sering bersyukur, kita bisa atur kebiasaan di pagi hari kita kayak gini. Setelah minum kopi atau minum teh, yang mana itu adalah kebiasaan kita yang sudah ada, kita bakal sebutin satu hal yang kita syukuri dari hari kemarin. Ini adalah kebiasaan yang pengen kita bentuk. Lalu, setelah kita menyebutkan satu hal yang disyukuri, kita akan melakukan sesuatu hal sebagai reward untuk kebiasaan baru ini. Misalnya, lanjut nonton satu episode baru drama Korea yang lagi kita ikutin, atau nonton tayangan ulang pertandingan bola yang berlangsung dini hari tadi. Dan sekali lagi, kalau ada kebiasaan yang pengen kita hilangkan, kita bisa ngelakuin hal yang sebaliknya. Jadi, alih-alih punya reward yang menarik yang bakal kita harapkan dengan semangat. Kita pengen reward itu jadi sangat nggak menarik, supaya perasaan senang dan antisipasi itu nggak muncul dari awal. Dan kita juga perlu memastikan bahwa reward itu nggak terkait sama apapun yang kita suka lakukan. Bagaimana caranya ini tentunya bakal beda-beda ya setiap orang, tapi itulah gambaran umumnya. Nah, lanjut tahap ketiga dari pembentukan kebiasaan adalah response, alias kebiasaan yang benar-benar ingin kita bentuk. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat tahap ini jadi efektif, tapi hampir semuanya mengarah ke satu ide, yaitu membuat segala hal jadi lebih mudah. Mungkin kedengarannya kayak jalan pintas, tapi masuk akal kok kalau dipikir-pikir. Kemampuan kita untuk membentuk kebiasaan itu tergantung pada beberapa hal. Yang pertama, seberapa termotivasi kita untuk membentuk kebiasaan itu, karena membentuk kebiasaan itu susah dan butuh banyak usaha serta energi di awal. Sementara kita manusia udah berevolusi untuk hemat energi sebisa mungkin. The law of least effort atau hukum usaha minimal itu nyata banget. Lalu faktor yang kedua, kemampuan kita untuk melakukan tindakan yang dibutuhkan sama kebiasaan itu. Misalnya, kalau kita pengen slam dunk bola basket setiap hari di ring yang reguler, tapi kita nggak bisa lompat cukup tinggi untuk menyentuh jaring, apalagi ring, kita bakal kesulitan. Dan faktor yang ketiga, friksi yang ada di situasi dan lingkungan kita. Kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang meledek kita karena kebiasaan yang sedang kita coba bentuk, atau kita kelebihan kerjaan dan nggak punya banyak waktu serta energi untuk fokus bikin kebiasaan baru, atau kalau kita belum banyak latihan, maka ini bakal jauh lebih sulit daripada seharusnya. Jadi, ya, terutama pada saat kita mulai membentuk kebiasaan baru, membuat semuanya menjadi semudah mungkin untuk diri kita sendiri adalah kunci keberhasilan yang penting. Jangan ragu menghilangkan hambatan dimanapun kita bisa dan kasih reward untuk diri kita sendiri di sepanjang proses membentuk kebiasaan baru ini. Kalau kalian sedang mencoba untuk rutin berolahraga, jangan takut untuk mulai dari target yang kecil dulu. Bahkan ada lho, beberapa orang yang mulai dengan target satu push up sehari, ya, pastinya mereka meningkatkan target itu seiring berjalannya waktu ya. Tapi poinnya adalah, mereka ingin memastikan bahwa di awal pembentukan kebiasaan olahraga, itu semudah mungkin bagi mereka untuk sampai di titik di mana mereka merasa berhasil. Kalau mereka merasa bisa lebih dari target hariannya, itu bagus. Tapi intinya, kalau mereka melakukan push up itu, mereka berhasil di hari itu. Kita juga bisa praktekin pendekatan ini ke dalam hal finansial ya, tentunya. Misalnya, cari cara untuk menabung 5.000 rupiah setiap hari, lalu pelan-pelan kita naikin jumlah itu seiring waktu, sampai kita mencapai tingkat tabungan yang kita rasa nyaman untuk sekarang dan di masa depan. Nah, apakah awalnya bakal terasa sedikit konyol dan nggak berpengaruh? Ya, mungkin karena kita ngomongin soal nabung 5.000 rupiah per hari ya di sini. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah membentuk kebiasaan untuk jangka panjang. Dan dalam jangka panjang, tingkat tabungan yang perlahan naik bisa berdampak besar. Dan kalau kalian pengen membuang kebiasaan buruk, tebak gimana caranya? Lakukan kebalikannya. Tambahin hambatan di sekitar kalian, misalnya mulai dengan tujuan yang besar dan tampaknya nggak mungkin tercapai, dan persulit diri kalian sendiri ketika mau melakukan kebiasaan buruk itu. Next, tahap keempat dan terakhir dari pembentukan kebiasaan adalah tahap reward atau hasil yang diharapkan dari kebiasaan yang kita praktekan. Supaya tahap ini optimal, kita harus pastiin kalau rewardnya itu bisa langsung dirasakan. Memang, kepuasan instan itu seringkali dianggap sebagai hal yang negatif, terutama dalam hal keuangan pribadi, karena itu bisa bikin kita mengambil keputusan yang salah. Tapi sebenarnya, kepuasan instan itu nggak selalu buruk. Kita bisa terjerumus ke jalan yang salah karena mendapatkan kepuasan instan dari hal-hal yang mungkin terasa enak dalam jangka pendek, tapi buruk dalam jangka panjang. Sementara kalau situasinya beda, misalnya kalau kita sedang membentuk kebiasaan yang akan membantu kita dalam jangka panjang, kayak menabung buat pensiun atau hari tua, maka kepuasan instan sebagai reward untuk kebiasaan baik itu justru bisa oke banget. Bahkan, itu bisa jadi hal yang diinginkan karena memberikan sinyal ke diri kita kalau usaha kita itu sepadan. Dan dengan begitu, kita lebih mungkin untuk konsisten dengan kebiasaan itu dalam jangka panjang. Selama kita pintar dalam memberikan reward berupa kepuasan instan untuk kebiasaan baik yang kita bentuk, kita bisa memanfaatkan kecenderungan alami kita untuk memprioritaskan yang sekarang daripada masa depan yang jauh, sembari tetap membangun reward jangka panjang kayak pertumbuhan dana pensiun kita. Contohnya, bisa dengan ngasih lebih banyak waktu luang untuk diri sendiri buat melakukan hobi sebagai reward karena kita udah menabung atau investasi. Selama hobi kita ini gak mahal-mahal banget, jadi gak mengurangi usaha kita untuk menabung, ini gak bakal terlalu kontraproduktif terhadap tujuan kita menabung. Dan justru, bisa bantu memperkuat siklus pembentukan kebiasaan menabung itu sendiri. Nah, jadi itulah proses membentuk kebiasaan baik dan menghentikan kebiasaan yang buruk. Belajar dan menguasai teknik-teknik ini bisa membantu memaksimalkan kemajuan finansial kita. Kayak misalnya di sisi budgeting deh, kita udah bahas bagaimana hal yang sederhana kayak mengurangi pembelian kecil tapi rutin, kayak kopi latte 25 ribu rupiah, itu bisa bikin kita mengumpulkan kekayaan yang lumayan dalam beberapa tahun. Dengan asumsi kita memindahkan uang yang kita simpan ke instrumen investasi. Di sisi manajemen utang, ide bahwa membentuk kebiasaan yang baik, kita pengen memastikan kalau rewardnya itu semenarik dan secepat mungkin kita rasakan, itu adalah prinsip dibalik metode debt snowball. Idenya adalah memberikan kemenangan yang cepat untuk diri kita, dengan melunasi utang dari yang terendah dulu satu persatu sampai yang terbesar. Bahkan, metode debt tsunami juga bisa berlaku nih di sini. Karena dengan metode ini, kita melunasi utang dari yang paling bikin stres duluan. Dan perasaan lega setelah bebas dari utang yang bikin stres itu adalah reward yang luar biasa. Lalu, dalam hal investasi, kita bisa dengan sengaja mulai perjalanan investasi kita dengan cara konservatif, yaitu misalnya dengan menaruh sebagian besar uang kita di obligasi yang aman atau ke saham blue chip yang memberikan dividen. Ini bisa sangat efektif karena pada dasarnya, kita menaruh uang kita ke aset yang cenderung kurang fluktuatif dalam jangka pendek, setidaknya dibandingkan beberapa alternatif lainnya. Dan yang penting juga, investasi ini bisa jadi sumber pendapatan rutin bagi kita hanya karena kita memiliki aset tersebut. Memang, pendapatannya mungkin nggak banyak pada awal kita baru mulai. Tapi, dalam beberapa tahun pertama, kita akan bisa melihat cash flow yang perlahan tumbuh seiring kita terus berinvestasi yang mana ini jadi reward yang sangat bagus ya. Ditambah lagi, ketika kita menerima dividen, itu jadi isyarat rutin bagi kita untuk terus menjalankan kebiasaan berinvestasi secara teratur. Itu hanya beberapa contoh yang potensial. Masih ada banyak contoh lain di luar sana. Nah, apa aja sih kebiasaan finansial yang baik yang udah berhasil kalian bentuk? Dan, apa kebiasaan jelek dalam hal keuangan yang pengen kalian stop? Dan yang nggak kalah penting nih, gimana rencana kalian untuk memanfaatkan tahap isyarat, craving, respons, dan reward dari pembentukan kebiasaan yang udah kita bahas tadi? Coba komen di bawah ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan semakin memotivasi kalian untuk memperbaiki keuangan ya. Dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya. Terima kasih telah menonton.